Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa tersangka pembunuhan siswa SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah akan ditahan di sel khusus anak. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan pembunuhan tersebut dan berharap semua pihak mengambil hikmah dari kejadian ini. Hanya kita sayangkan sekali kenapa kok sampai jadi ada yang terbunuh itu dan itu saya kira pembelajaran buat kita semua untuk menghindari hal-hal semacam itu ke depan. Ya pembelajaran bagi kita semua tapi seringkali kita saat sudah terjadi baru kita itu jadi wake up call seperti itu ya Pak Indra ya. Dan mengantisipasi padahal sudah terlambat. Nah sebenarnya kalau ada orang tua tadi Pak Indra juga sampaikan sekolah itu banyak pilihan, orang tua bisa memilihkan tapi apakah anak-anak ini juga ditanyakan keinginannya. Mau tidak sih sekolah di sekolah berasrama seperti itu bahkan anak-anak sekolah di sekolah regular aja juga tidak bebas dari tindak kekerasan dan mungkin mereka juga bisa jenuh. Sebenarnya apa yang harus dilakukan juga oleh orang tua supaya tidak salah nih saat memutuskan memasukkan anak mereka ke sekolah berasrama seperti itu. Jadi dengan adanya musibah ini beberapa hal kita bisa melihkmahnya. Yang pertama adalah ya betul ini wake up call buat kita semua khususnya orang tua. Yang kalau saya sering mengatakan di media makin ke sini itu semakin banyak orang tua Indonesia itu yang makin apatis dengan pendidikan anak. Terutama dengan munculnya sekolah gratis. Ini kan gitu jadi banyak yang dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang mah karena udah gratis udah terserah lah mau naik kelas kayak mau bagaimana. Oh gak ngeluarin uang gitu jadinya ya. Jadi tidak ada pacuan ya. Itu masyarakat ekonomi menengah ke bawah banyak yang seperti itu. Jadi betul-betul tidak peduli dengan pendidikan anaknya. Banyak yang apatis lah. Tidak semua tapi banyak yang ini. Yang menengah ke atas ini justru karena mereka memilih sekarang masuk ke sekolah-sekolah yang mahal termasuk mungkin seperti sekolah di boarding school yang mahal ini ya kan. Berpikir saya udah bayar kok. Jadi semua urusan pendidik anak saya sudah saya serahkan di outsourcekan ke lembaga ini pokoknya saya terima beres. Jadi orang tua lepas tangan maksudnya menyerahkan sesuatu. Banyak yang seperti itu. Padahal kita bicara anak itu kan titipan Tuhan yang memang tugas kita sebagai orang tua menyiapkan mereka, mendidik mereka, membesarkan mereka. Artinya pendidikan pun tidak boleh lepas dari orang tua. Itu wake up call yang pertama yang kita orang tua harus pahami itu. Kemudian kita bicara memilih sekolah. Ya memang pola yang terbaik adalah komunikasi dengan anak. Juga orang tua tidak segan-segan untuk belajar, memahami yang namanya boarding school itu bagaimana. Yang namanya homeschooling itu bagaimana, apa beda dengan sekolah reguler. Kira-kira anak saya yang model seperti ini paling cocok seperti apa. Karena kita bicara yang tadi saya mengatakan kan banyak hasil yang luar biasa itu keluaran boarding school, keluaran sekolah berasrama. Saya ambil contoh di sebelah sini ini kan ada rumah sakit medistra. Salah satu profesor topnya di sekolah tersebut kebetulan menjadi dokter orang tua saya, dia mengatakan dulu zaman kecil dia itu hobi berantem. Semua anak diajakin berantem. Jadi selalu bermasalah di sekolah yang sekolah regulernya dia selalu... Nah akhirnya oleh orang tuanya dikirim ke sekolah berasrama. Dan sekarang dia menjadi seorang dokter yang terkenal. Dan dia mengatakan, kalau dulu orang tua saya tidak memasukkan saya ke sekolah itu, mungkin saya sudah jadi gelangan. Nah ini berarti sekolah berasrama yang dimasukkan itu tadi, itu memang dengan konsep yang benar. Dan ada juga yang ternyata konsepnya jadi mungkin lepas dari konsep itu. Akhirnya membuat siswa-siswanya jadi tidak begitu terkontrol. Yang seharusnya di asrama lebih ketat lagi kontrol. Seperti itu Pak Indra yang terjadi. Nah itulah juga makanya bagian dimanapun mereka bersekolah, komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah itu tidak bisa terputus. Tidak bisa hanya orang tua juga hanya terima-terima saja, pokoknya kamu bayar segini terimanya begini. Tidak bisa. Harus tahu, kita harus tahu perkembangan anak bagaimana, sampai di mana. Dan satu hal yang kalau kita melihat kenapa di sekolah ini kecolongan terjadi-kejadian seperti ini, ini satu hal yang beberapa kali juga saya sampaikan. Kelemahan sekolah Indonesia tidak ada satupun yang menempatkan psikolog di sekolah tersebut. Adanya hanya guru BK. Guru BK itu beda dengan seorang psikolog. Meskipun di sekolah berasrama, tidak ada psikolog di dalamnya? Tidak ada kewajiban untuk menempatkan seorang school psychologist di sekolah tersebut. Padahal di negara-negara lain, itu kalau sekolah swasta, pasti dia punya seorang psikolog ada di sekolah tersebut. Karena yang mereka pantau bukan hanya anaknya, tapi gurunya. Gurunya juga apakah, karena kan juga guru manusia juga ya, ada bisa naik turun, bisa gini, ada stres, ada segala macam. Ini jangan sampai berimbas terhadap pendidikan anak kan, begitu. Jangan sampai misalnya ada guru yang memukul anak atau bagaimana, itu kan bisa jadi karena ada stres. Nah dengan adanya psikolog di sekolah ini kan bisa dipantau terus, baik dari sisi anak maupun dari sisi guru. Nah kejadian di Taruna Santara ini kan sebetulnya kalau kita melihat kan, ada sesuatu yang tidak lazim dengan si pelaku ini. Dia buktinya dengan waktu rekonstruksi kan, tidak mau ditutup, dia santai dengan ini. Jadi mungkin dalam hati dia juga tidak ada rasa bersalah, tidak ini kan begitu. Tapi artinya mengapa, pertanyaannya adalah mengapa seorang guru tidak bisa melihat anak ini sudah sedikit perubahan perilaku. Bagaimana ini guru mengawasi jika memang lebih baik di sekolah, di sekolah berasrama. Harusnya kan guru memantau. Lebih ketat lagi pemantauannya. Seorang guru matematika misalnya, tidak punya pendidikan untuk bisa menilai psikologi anak. Tentu kan dia punya ibaratnya ibu guru kelas gitu ya, kuali kelas. Ada pamong, ada kan begitu. Tapi kan ya kadang-kadang sulit sekali kan kita menentukan apakah ini bisa ditolerir atau tidak. Apalagi kita tidak punya background pendidikan ke sana, hanya kira-kira saja, hanya feeling saja. Mungkin kalau saya ada di tempat sederhana mengajar, karena saya bukan backgroundnya psikologi, itu misalnya, ah ini biasa lah anak-anak begini. Dia apa, ini anak ini nggak disiplin aja, suka mencuri, suka ini, bangunnya siang kan begitu. Ya, dan ini juga mereka baru tahun pertama kan, berarti masih dalam proses pengenalan ini. Jadi mungkin buat para guru, para pamong yang ada di sana, ini masih dianggap hal yang biasa, proses untuk mereka menjadi anak yang disiplin. Padahal kalau ada psikolog, mungkin bisa melihat, oh anak ini mungkin tidak cocok di sekolah yang seperti ini. Atau mungkin saat masuk ke sekolah asrama juga ada seperti psikotest yang memang lebih berjijang lagi untuk masuk ke sana. Nah, ini yang juga beberapa orang dari militer yang mengatakan ke saya, karena kalau di AKMIL, Akademi Militer, di AKPOL, Akademi Kepolisian, masalah psikotest ini sangat penting, karena yang tadi menentukan, orang ini bisa nggak hidup di asrama dengan pola yang seperti ini, dengan yang apa, apakah bisa membahayakan lain ini, bagaimana cara ini. Selama ini di Indonesia, sekolah berasrama bebas ya Pak? Tidak ada tes-tes psikotest ya? Kalau tidak salah sih ada, ada beberapa. Kalau nggak salah, tahun nasantara itu juga ada psikotestnya. Tapi apakah memang betul-betul di sedalam mana psikotestnya? Apakah cuma hanya sekedar formalitas? Apakah sekedar formalitas? Apakah hanya melihat, oh IQ-nya tinggi? Hanya sekedar situ saja, tapi kita tidak melihat. Tapi tidak melihat IQ-nya seperti itu ya? Nah, baiklah. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Jaya Kembali-Mbali, kami kembali sesaat lagi.